halo semuanya pik bali kali ini kami akan memberikan tutorial tentang cara membuat stiker di iphone ingin tahu cara saya membuat stiker ini simak terus video ini kita cari aplikasi stiker live appstore jadi saya sudah menginstalnya jika anda baru menggunakan aplikasi ini pastikan anda untuk menginstalnya selanjutnya setelah terinstall kita buka stiker live disini kita klik tombol plus ataupun tombol icon orang ini jadi kita pilih new pack disini saya akan mencoba membuat nama lalu saya akan membuat creator nya disini kita bisa memilih loose search agar stiker yang kita buat bisa dicari oleh orang lain atau bisa digunakan oleh orang lain ketika mereka menginstal stiker live ini kita selanjutnya pilih create selanjutnya kita akan membuat sebuah stiker dengan cara add stiker nah disini kita memerlukan tiga buah stiker agar stiker nya bisa digunakan di whatsapp ataupun i message jadi kita akan membuat tiga buah stiker stiker ya stiker pertama yaitu kita akan membuat ini jadi kita bisa menggunakan fitur auto manual dan crop jadi saya akan menggunakan fitur auto agar mempercepat stiker nya nah seperti ini jika anda ingin mengoreksi nya kita akan pilih adjust disini kita bisa memilih iris ataupun restore jika restore akan mengembalikan seperti ini seperti ini jika kita memilih iris kita akan memotong bagian ini setelah itu klik apply nah sudah jadi apabila anda ingin menamakan text kita pilih text seperti ini anda bisa memperbesar atau mengubah warna sesuaikan dengan anda kita pilih warna ini ataupun ini selanjutnya kita bisa memilih jenis tulisannya yaitu kita pilih lilita jeli ataupun laki apabila sudah selesai kita klik done dan untuk memperbesar ataupun memperkecilnya kita menggunakan dua jari lagi dan klik tahan ataupun tekan lilita tahan dan geser kedua jari anda seperti ini selanjutnya jika anda ingin menambahkan emoji anda bisa menambahkannya pada bagian ini seperti ini lalu apabila sudah selesai kita pilih next nah selanjutnya anda bisa menambahkan tag sesuai dengan yang anda inginkan misalnya seperti ini kuat selanjutnya saya pilih save atau simpan nah seperti itu jadi kita akan membuat tiga buah stiker agar stiker ini bisa di share ke whatsapp dan imessage apabila fitur auto nya tidak bisa digunakan kita bisa menggunakan fitur manual nah seperti ini jika sudah selesai saya akan pilih warnanya merah seperti ini pilih next pilih next saya pilih simpan lalu saya akan buat satu stiker lagi saya pilih auto untuk berapa saat sudah selesai jika anda ingin menghapus beberapa bagian saya pilih saya pilih ini lanjutnya saya pilih apply saya tambahkan text selanjutnya saya pilih next saya pilih save selanjutnya tombol add to whatsapp dan add to imessage akan bisa di klik saya akan mengirimnya ke atau mengimportnya ke whatsapp jadi saya pilih add to whatsapp saya pilih save saya akan mencoba mengirimnya disini nah stiker yang baru akan muncul pada bagian atas nah disini sudah ada satu buah jadi disini ada lingkaran biru itu penanda sebagai stiker baru yang sudah kita buat jadi klik pada bagian itu nah disini sudah muncul 3 buah stiker yang kita buat saya akan mencoba mengirimnya nah sudah sampai jika anda ingin menambahkan stiker baru kita kembali lagi ke stiker like jadi kita add stiker lagi jadi kita pilih fitur auto seperti itu kita pilih next save nah sudah selesai jadi selanjutnya kita akan memilih add whatsapp lagi seperti itu kita pilih simpan kita coba lihat jadi stikernya sudah ada yang baru ada lingkaran biru baru seperti ini jadi kita bisa memilihnya cukup sekian dari saya semoga video ini bermanfaat bantu kami bantu kami dengan klik tombol subscribe agar channel ini berkembang like jika video ini bermanfaat share jika video ini cocok untuk anda bagikan ke teman-teman anda dan satu pesan saya tetaplah hidup walaupun tidak berguna terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih